salam sejahtera salam malaysia madani bertemu kita dalam channel ini bersama berita terkini hari ini sumber berita ini dipetik dari sinar harian baiklah kita mulakan berita ini pengasas rumah bonda Siti Bainun Adrazri terdiam selapas mahkamah sisen di sini pada Rabu menjatuhi hukuman penjara 12 tahun atas dua pertuduhan mengabai dan mengenyaya seorang remaja sindrom daun dikenali bela dua tahun lalu Hakim Israel Izam Sanusi memutuskan demikian selapas mendapati Siti Bainun gagal menimbulkan keraguan manusabah di akhir kes pembelaan bagi kesalahan pertama yaitu mengabaikan bela dia dihukum penjara 10 tahun manakala pertuduhan kedua mengenyaya sebanyak 12 tahun mahkamah memerintahkan kedua-dua hukuman itu berjalan serantak bermula tariks hukuman itu mahkamah memerintah tertuduh menendatangani bond berkelakuan baik dalam tempo lima tahun dengan seorang penjamin termasuk cagaran RM 5000 sebagai tambahan hukuman tertuduh juga perlu melaksanakan khidmat masyarakat selama 200 jam dalam masa enam bulan selepas tamat hukuman penjara dengan syarat-syarat yang dikenakan katanya ia bukan pengakhiran buat wanita ini karena dia berpeluang untuk memohon pelaksanaan dan hukuman ditangguhkan sementara rayuan didengar di mahkamah tinggi jika mahkamah tinggi masih bersetuju dengan dapatan mahkamah sesen Siti Bainun yang didakwa mengikut Seksyen 31 kurungan 1 kurungan E akta kanak-kanak 2001 masih mempunyai peluang terakhir untuk merayu di mahkamah rayuan di Putrajaya mahkamah ditangguhkan sementara menunggu pihak pendakwaan dan pembelaan bersiap sedia untuk hujahan penangguhan hukuman sekian berita hari ini terima kasih kita jumpa lagi bye bye